Intro Eh guys gak kerasa ya udah akhir tahun aja Biasanya di bulan Desember untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ada film-film bagus Makanya Viva udah ngerangkumin buat kalian Apa aja daftar filmnya ini dia My name is Peter Parker I'm pretty sure you know the rest I saved the city, fell in love Then I saved the city again and again and again Para pecinta Marvel jangan sampai kelewatan menonton film Spider-Man Into The Spider-Verse Eits, berbeda dengan film-film Spider-Man lainnya Film yang satu ini akan dikemas dalam format kartun Selain itu sekarang karakter Spider-Man bukan dimensi Peter Parker lagi Mainkan di tubuh seorang anak muda berkulit hitam dengan nama Miles Morales Ia akan bertemu dengan Spider-Man dari berbagai dimensi untuk menghentikan ancaman bahaya Wih makin penasaran aja nih Biar gak penasaran langsung aja cus ke bioskop terdekat kamu pada 12 Desember 2018 ya Ini dia spesial buat kamu penggemar Transformer Bumblebee menjadi film ke-6 dari live action Transformers film series Film ini adalah prequel dari film pertama Transformers yang dirilis tahun 2007 lalu Kita akan kembali ke tahun 1987 mengikuti Charlie Watson Yang diperankan oleh Hayley Stanfield Takdir membawa Charlie bertemu dengan Bumblebee Yang terluka akibat perang Lama-lama gadis cantik ini akan menyadari bahwa mobil pertamanya itu Bukanlah Volkswagen kuning biasa Ah nanti makin spoiler nih Mendingan langsung aja nonton film Bumblebee Yang akan tayang pada 19 Desember 2018 Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya Tungguin ya one day and new king will come Who will use the power of the Trident to put Atlantis back together again Duh ini dia film yang aku tunggu-tunggu Aquaman Setelah muncul di Justice League Aquaman diharapkan bisa memulangi sukses Wonder Woman atau Batman sebagai franchise DC Comics Film ini tentu saja menisahkan Arthur Curry, pewaris kerajaan bawah laut Atlantis yang diperankan oleh Jason Momoa. Ia harus melawan Orm yang berusaha untuk menyatukan tujuh kerajaan dan melawan dunia permukaan. Selain Jason Momoa, film ini digintangi oleh Amber, Willem Devo, Patrick Wilson, Dolph Angren, Yahya Abdul Nhatin, dan Nicole Kidman. Aquaman rencananya akan tayang pada 19 Desember nanti. Siap-siap deh pecinta superheroes. Horror memang tidak pernah membosankan dan selalu muncul gaya menakut-nakuti yang unik. Film horror Hollywood yang terbaru berjudul The Position of Hannah Grace. Meskipun tergolong film baru, tapi mengangkat kisah klasik, yaitu pengusiran Iblis. Ih, serem ya. Film ini menisahkan Megan Rida, seorang mantan petugas kepolisian yang punya masalah berat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia harus berhadapan dengan rasa depresi tinggi. Melepas statusnya sebagai polisi, Megan kini menjadi petugas yang mengulusi kamar mayat. Reap mulai merasa terganggu dan ia harus berhadapan dengan hal-hal di luar logikanya. Salah satunya adalah roh jahat yang bisa berpindah dari tubuh orang mati ke tubuh orang yang masih hidup. Nama jenazah tersebut adalah Hannah Grace. Buruan deh nonton filmnya di bioskop tanggal 30 November 2018 ya. Hello? Apa yang ini? Itu adalah London. Mortal Engines, cocok banget buat para pecinta film action-adventure fantasy ini. Film ini mengisahkan dunia masa depan, di mana kota-kota menjadi kota predator dengan ronda besar dan saling bertempur. Kemudian, ada seorang wanita muda misterius bernama Hester Shaw yang diperankan oleh Hera Hilmar. Ia bergabung dengan pasukan Anna Feng, seorang penjahat berbahaya, dan Tom Nutsworthy untuk memimpin pemberontakan melawan kota predator raksasa di atas roda. Film ini mengadaptasi cerita dari novel pertama karya Philip Reed yang dirilis tahun 2001. Film yang turut ditulis dan diprodusiri oleh Peter Jackson ini akan rayang di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 5 Desember 2018. Yeah. Apapun, kalian kok makin keren aja sih? Yuhuuu, mana nih suara pecinta film Ada Apa Dengan Cinta? Pasti udah pada tau dong soal Millie dan Mamet. Karakter ini sekarang dijadikan sebuah film drama berbalut komedi. Emang kalau di foto gitu tambah enak tuh. Film ini disutradarai oleh Ernest Prakasa dan melanjutkan timeline dari kisah AADC 2. Ketika Millie dan Mamet telah menikah dan sedang disibukkan dengan mengurus bayi mereka. Tapi masalah muncul ketika sang suami bertemu dengan teman lamanya yang memiliki ide membuat respon. Pastinya, film Millie dan Mamet dibintangi oleh Sissy Presillia, Dennis Adiswara, Enes Prakasa, Julie Estelle, dan Yossi Sudarso. Kalau orang-orang cari suami yang ganteng, aku mah cari yang baik. Gak jelek-jelek amat kali. Ini James troll gue, investor kita. Calon investor, ganteng. What? John! Gak mau natap aku nih hari ini, berarti kan aku putus nih. Baju lo mau nape. Ketuban gue naga. Kejap. Hayam featuring tempe. Film garapan rumah produksi Star Vision dan Miles Film ini akan tayang pada tanggal 20 Desember 2018. Wah, pasti jadi film akhir tahun yang menarik nih. Juara! Nasi goreng teri lo oke. Kurang oke. Terinya tuh kayak kurang teri gitu loh. Kayaknya teknik mancingnya salah nih. Eh guys, gimana nih? Mana film-film yang pengen kalian nonton? Langsung aja cus ke bioskop-bioskop kesayangan kamu. Entah lagi aku mau ke bioskop dan nonton film Spider-Man. Sampai ketemu di saya. Dadah, aku udah dijemput.